Intro Halo, saya Lina Suratman, selamat datang di acara Buah Bibir Halo Tribuner semuanya, kembali lagi bersama saya Rutna Fulushani dalam Buah Bibir Dimana seperti biasa, buah bibir akan mengejikan bincang-bincang langsung dengan sosok wanita inspiratif Indonesia Dan di episode kali ini sudah hadir bersama saya, Ibu Lina Suratman Halo Ibu, sehat Ibu? Sehat, sehat ya Bu ya Oke Ibu Lina, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Tribuner semuanya Halo Tribuner, Tribuner ya betul Saya Lina Suratman, saat ini saya adalah founder dari Kolaboks Kreatifat Dan saat ini saya yang sedang aktif di sebuah organisasi internasional yaitu Rotary Club Oke Dan posisi saat ini, jabatan saya saat ini adalah distrik governor nominee Atau distrik governor dua tahun kemudian Oke Di distrik 3420 yang nilayahnya itu dari Semarang sampai ke Papua Jadi Semarang, Sulawesi, Ambon sampai Papua Berarti kesibukannya Ibu sekarang lagi mengelola dua itu ya Bu ya Kolaboks sama Rotary tadi ya Ya ada satu lagi sih sebetulnya ya Apa itu Bu? Itu adalah sebuah apa namanya insurance ya Oke Kita KPM atau kantor pemasaran juga sebuah insurance juga Oke siap Ibu Kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Bu Lina ya Oke Ibu ini kan kalau tadi dari perkenalan Ibu sendiri Ibu punya usaha namanya Kolaboks ya Bu ya Itu alasan Ibu memilih untuk menjadi seorang pengusaha ketimbang bekerja di sebuah perusahaan Kenapa sih Ibu alasannya? Wah, ceritanya panjang Mbak Oke Ini sebetulnya kan ini mungkin perusahaan yang kesekian yang saya buat ya Gak semua itu berhasil sih Oke Ada yang baru muncul sedikit tapi sudah harus padam Ada yang itu Tapi di awal sebetulnya mulai saya sebelum lulus kuliah Saya sudah membuat perusahaan Waktu itu bersama dengan calon pacar Eh pacar kebetulan ya Oke calon pacar Belum nikah Oke siap Ibu Kita sudah membuat perusahaan yang mungkin orang-orang yang dahulu pernah dengar itu Anandia Larasati Itu perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pemasaran property Oke Ya jadi banyak waktu itu tahun 1996 malah belum banyak Belum banyak perusahaan 95 malah Belum banyak perusahaan apa namanya pemasaran yang sekarang kan banyak Belum banyak perusahaan yang terjadi Jadi kita waktu itu merupakan broker pertama yang profesional di Jawa Tengah malah Oke Jadi pemasaran kami apa namanya developer-developer yang menjadi klien kami itu tidak hanya di Semarang Tapi juga sampai ke Tegal, Solo dan Jawa Tengah Oke Keren 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 Tapi itu sebelum Crismond Iya itu ya betul Sebelum Crismond Begitu Crismond Oh Oke Terus kalau untuk yang Colabox itu sendiri Bu? Colabox? Colabox sendiri ini adalah kreatif Oke Jadi kebetulan saya memang karena kebetulan berada di organisasi Roteri Internasional itu mungkin itu yang banyak memberikan banyak pengaruh ke saya ya Oke Untuk Colabox sendiri itu kita memanfaatkan sebetulnya kembali lagi ya ini kan sebetulnya sepengahnya juga kembali ke property ya karena menyewakan tempat sewa tempat ya Tapi tidak saya tidak hanya berhenti hanya untuk menyewakan tempat Oke Tapi juga ada sesuatunya ya itu makanya membuat kreatif Kreatif Jadi kita juga menghubung-hubungkan para kreatif Untuk usahanya mungkin di bidang apa aja dari sini di keuangannya atau di ya apanya lah gitu ya melalui netbook yang kita miliki Oke Kalau dari cerita Bu Lina berarti emang dari dulu sudah senang sama yang namanya membuat usaha ya Bu dari tahun 1995 tadi ya Bu ya Walaupun memang suatu usaha itu kan pasti ada pasang surutnya ya Bu ya Nah mungkin tantangan tersendiri yang sering ditemui oleh Bu Lina kalau membuat sebuah usaha itu apa sih Bu? Tantangannya itu adalah membuat kita jangan takut kepada yang paling terberat ya Oke Karena begitu terbesit sedikit ketakutan di Indonesia itu sudah biar Oke Nah kebetulan memang usaha-usaha yang saya jalanin itu rata-rata itu adalah berurusan dengan sumber daya manusia Tuh Justru kita memang mau apa semuanya itu membuat orang bisa untuk berbisnis diri ya Oke Caranya demikian ya Hanya kita membuatkan sistemnya Oke Nah mungkin kalau sejauh ini Ibu memiliki usaha kan mungkin tadi ada tantangan-tantangan juga ya Prinsip Ibu dalam menghadapi tantangan itu seperti apa sih Bu? Ini tuh Mbak satu harus berani ya Harus berani ya Bu ya Harus gitu ya Harus itu ya Harus berani ya Bu ya Karena disini ada satu mungkin kalau apa yang bergerak di bidang ya Minto atau apa ya itu Salah psikologis Iya Psikis apa namanya Di bawah sadar itu tuh pengaruhnya kan sampai 92% ya jadi besar sekali Karena itu kita harus bener-bener kalau mau jalan ya udah nama itu jalan ya Harus yakin ya Harus yakin dan berani Karena kalau ada satu yang menjadi ketakutan atau apapun itu itu udah biar deh Oke Yang penting yakin aja ya Bu ya Yakin Ini berani Pokoknya nanti insya Allah lancar ya Bu ya Oke Kalau di tengah kesibukan Ibu sendiri nih Bu Bagaimana sih Bu cara Ibu membagi waktu dengan keluarga Kan tadi pekerjaan Ibu sendiri juga lumayan padat ya Bu ya Cara bagi waktu dengan keluarga seperti apa Ibu? Nah mungkin salah satu pemilihan saya kenapa saya senang bekerja sendiri atau jadi entrepreneur Itu salah satunya adalah kayak sok idealis Jadi ingin gimana sih gimana caranya dapet duit Iya Tapi keluarga tetap oke Perjalan Perjalan Karena bagaimanapun keluarga itu kan yang terpenting ya Yang terpenting Jadi salah satunya ya kalau saya bekerja dengan orang itu kan waktunya dibatasi Iya Kalau sampai anak saya tiba-tiba sakit bagaimana ya kan Jadi memang dari awal kita saya sudah dengan suami nih sudah memutuskan oke aku kerja sendiri saja Supaya anak-anak tetap dalam pengawasan saya dengan baik dan kubur dengan saya Ya Alhamdulillah sekarang anak-anak sudah besar ya tinggal yang kecil aja kuliahnya belum selesai dan Apa namanya Sepertinya sih lancar-lancar aja Lancar aja ya Oke Berarti memang dari awal sudah ngomong ke keluarga pengen menjadi entrepreneur tadi ya Ibu ya Ya Dan tetap bagi waktunya bisa lah sama keluarga sama pekerjaan ya Ya karena bekerja sendiri itu yang ingin buat semuanya bisa diatur Bisa diatur betul sekali Oke Bulinya kalau mungkin Ibu sendiri ada hobi apa nih Bu? Wah hobi saya tuh kulinya banyak tapi tergantung kayaknya usia juga ya Iya Dulu sih waktu masih muda pas tentang olahraga lalu apa namanya dengerin musik oke baca oke Terus suka yang kerajinan-kerajinan tuh saya suka membuat-buat kerah-kerah gitu Tapi setelah agak umur dan kesibukan kan gue beralih ke Pernah sempat suka ngelukis sedang ada Terus Fotografi ya agak lama Sampai sekarang sih ini udah mulai jarang saya fotografiin Terus Apalagi ya Baca buku Dan belajar ya Kayaknya jiwa seninya pulihannya tinggi Bu Kalau fokusnya soalnya ini desainnya juga bagus banget gitu Jadi mungkin dari hobi Ibu memang mungkin suka melukis dan sebagainya Penataannya sendiri kelabok saya juga keren Bu Mungkin itu kebetulan karena background saya sendiri masih baik Iya Jadi itu yang membuat apa namanya Ya itu jadinya Penataannya bisa pas gitu ya Bu ya Oke Kalau di tengah kesibukan Ibu sendiri masih bisa nggak sih Bu untuk menyempatkan waktu me time gitu Bu? Wah masih banyak Masih banyak ya Oke Kayaknya ada sih ada waktu Setiap saat tuh saya bisa break sebentar untuk me time saya bisa Terutama di malam hari ya Oke WFH ini kan kita bingung mau ngapain ya Ya Jadi Emang di WFH itu Gini Satu Patokan saya Nggak boleh berhenti beraktifitas atau bekerja Oke Jadi misalnya sampai perusahaan itu nggak bisa di Apapain Kadang-kadang kita dititik bahwa kita nggak bisa bergerak Iya Mau bergerak pun nanti salah Jadi ya sudah diem Tapi ketika diem itu berarti kita diem Kita melakukan aktivitas lain ya Mungkin ya kemarin saya dengan Rotary itu lebih banyak membantu untuk ABD Master dan lain-lain itu ya untuk itu Jadi Jadi Kalah lebih sibuk Melan Lebih padat ini ya Lebih padat kerjaannya Ini sekarang ini kan sudah mulai reda ya Oke Kalau Bu Lina ini kan memang backgroundnya berarti seorang pengusaha ya Bu ya Adakah pesan-pesan Bu untuk perempuan Indonesia? Wah banyak sih ya Perempuan Indonesia itu hebat Dan pada dasarnya perempuan itu memang hebat Iya betul Tapi hanya kita tuh sering ada pembatasan budaya dan pembatasan mungkin dari orang tua atau apapun itu yang membatasi gerak wanita Tapi sebetulnya saya lihat terakhir-terakhir ini pertama yang sudah hidup di kota besar Oke Batasan-batasan itu sebetulnya sudah hampir tidak ada gitu Tapi hanya kita sendiri yang membatasi Jadi saya banyak menemuin wanita yang akhirnya ketika saya tanya Kenapa kamu kok tidak sampai ke sini? Itu karena ketakutan misalnya contohnya Kalau nanti saya berprestasi nanti suami saya nanti akan meninggalkan saya Oh oke Lalu saya tanya lagi apakah betul bapak suami ini punya apa namanya keberatan gitu gitu Ternyata enggak tuh Enggak juga Enggak juga ya Jadi itu hanya persepsi ketakutan-takutannya sendiri Makanya itu saya lebih sangat senang selagi membebaskan wanita Indonesia supaya jangan pernah ada ketakutan Iya Oke Bu Pokoknya melakukan apapun yang penting yakin tadi ya Bu Berani sama berani ya Bu Berani dan melakukan yang terbaik Oke Karena kadang pemikiran dari diri kita sendiri itu sebenarnya belum tentu terjadi Betul Belum tentu terjadi Iya betul Oke siap Bu Lina Oke Tribuner sekarang kita akan masuk ke Quick Question Nah nanti di game Quick Question ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Ibu Lina Nanti mungkin dari kedua pilihan ini Ibu langsung jawab cepat aja ya Bu Yang terlintas di Ibu mau jawabnya apa gitu ya Bu Oke yang pertama pantai atau gunung Pantai Pantai Oke jawab cepat ya Bu ya Traveling atau santai di rumah Traveling Traveling Masak atau bersih-bersih Bersih-bersih Drakor atau sinetron Drakor Drakor Oke sama Bu saya juga Oke Makanan khas daerah atau masakan rumah Makanan rumah Makanan rumah Salon atau mal Salon Oke Tanaman atau hewan Tanaman Tanah atau mas Tanah Anak atau suami Anak Bakat atau tekun 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 Oke Siap-siap Ibu Ibu pecinta Drakor juga ternyata Ibu ya Oke Ini juga ada ceritanya Oke Sejak saya di Kolabox ini Usiasanya kan sebenarnya nggak muda ya Iya Tapi ketika saya ketemu dengan Bukitu Bumbu Kak Kreatifab itu Yang datang ke sini adalah anak-anak muda Anak muda Oke Kebetulan memang bidangnya itu di digital Oke Itu yang membuat saya itu jadi Banyak hal yang saya istilah yang saya nggak tahu Ternyata Drakor ini menjebatani saya dengan mereka Oh oke Jadi Memberikan pendekatan ya Bu ya Iya Karena di Drakor ini banyak misalnya kayak startup-startup Iya Perusahaan-perusahaan Itu tuh yang di Indonesia mungkin belum banyak gitu Tapi di sana juga ada Di sana juga ada Jadi misalnya platform-platform Nah itu saya belajarnya dari situ Dari situ Oke Siap Tribuners Oke Demikian Tribuners Bincang-bincang langsung dengan Ibu Lina Suratman Terima kasih banyak Ibu atas waktunya Sehat selalu nih Bu ya Nanti kapan-kapan kita main lagi ke sini ya Bu ya Oke Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video buah bibir kali ini Dan jangan lupa saksikan video buah bibir selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih Ibu